Hai guys, di Altcoin Special Review kali ini saya akan ngomongin soal coin kadena sesuai dengan request dari salah satu orang yang komen di channel youtube saya. Dan saya akan membahas soal apa itu kadena, tokenomics-nya dan adopsinya, dan technical analysis-nya juga. Nama saya Kelby dan saya menjadikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Jadi kita lihat dulu apa itu kadena. Ini ada jelas sekali di website kadenanya itu kadena.io. Kadena itu merupakan coin layer 1. Jadi ini merupakan coin layer 1 seperti Bitcoin, Ethereum, Solana, Avalanche, Atom, dan lain-lain. Jadi orang-orang atau developer itu bisa membangun aplikasi-aplikasi terdesentralisasi itu di atas blockchain kadena ini. Dan menariknya lagi adalah sistem untuk mengamankan jaringan kadena ini dia menggunakan sistem proof of work yang digunakan oleh Bitcoin dan Ethereum dulunya. Dimana sekarang-sekarang ini kalau kita lihat coin-coin layer 1 yang sudah lumayan dikenali itu rata-rata itu dia sistemnya proof of stake ya teman-teman. Karena biaya untuk mengamankan jaringannya itu tidak menggunakan alat-alat mining yang mahal tetapi mereka hanya menggunakan komputer biasa saja itu sudah bisa menjalankan node untuk mengamankan blockchainnya tersebut. Jadi narasi yang diambil itu adalah semacam Bitcoin dan Ethereum killer karena dia sama-sama proof of work juga. Kemudian dia bagusnya itu tidak ada gas fee dengan tujuan agar adopsi itu bisa terjadi. Dia memiliki throughput yang tinggi, bisa memproses 480 ribu transaksi per detik. Dan menurut klaim dia juga smart contractnya itu lebih pintar ya. Jadi lebih pintar, jadi kalau kita lihat di sini ekosistem dia memprovide keamanan seperti Bitcoin secara virtual gas fee-nya itu tidak ada, throughputnya itu tidak bisa dibandingkan dan smart contract yang lebih pintar ya. Ini menurut klaim dia, pada prakteknya saya kurang tahu karena saya bukan merupakan seorang developer tetapi ini adalah yang mereka klaim seperti itu. Keamanan seperti Bitcoin kita akan lihat hash rate-nya ada sesuatu yang menarik di sini. Di mana kalau hash rate daripada kadena network ini cukup tinggi menurut saya. Jadi hash rate itu apa? Hash rate itu adalah angka yang memperlihatkan seberapa banyak alat mining yang digunakan untuk mengamankan jaringan tersebut. Jadi kalau misalnya hash rate-nya ini tinggi maka lebih banyak alat-alat mining yang mengamankan jaringan tersebut. Kalau itu rendah ya berarti tidak banyak, adopsinya juga tidak terlalu tinggi. Nah, untuk ini kita lihat untuk hash rate daripada kadena network ini dia sekitar katakanlah 200 pesa hash per detik. Jadi P ini kalau tidak salah, 200 peta hash per detik. Kalau misalnya kita bandingkan dengan dua koin lainnya yaitu Bitcoin dan Ethereum, harusnya karena Bitcoin dan Ethereum itu lebih diadopsi, lebih banyak dikenal. Semua orang mengenal Bitcoin dan Ethereum, tidak semua orang itu mengenal kadena. Harusnya hash rate daripada kadena itu di bawah daripada Ethereum ya. Nah, hash rate daripada Ethereum ini itu 800, katakanlah 800 tera hash per detik. Kalau kita lihat, tera hash ini itu berada di bawah, dia lebih sedikit dibandingkan dengan peta hash. Sedangkan kadena sendiri dia sudah berada di level peta hash-nya itu, jadi 200 peta hash. Kalau Ethereum itu sekarang tera hash, kalau kita lihat setahun belakangan ini dia sempat ke satu peta hash. Jadi ketika kondisi kadena ini yang sekarang ini, itu 200 peta hash dibandingkan dengan Ethereum ketika ditahu. Nah, di ini di masang-masang puncaknya itu bisa 200 kali lipat dibandingkan dengan Ethereum ya. Meskipun dari ininya, alat mining yang digunakannya itu dia berbeda. Kalau kadena itu harus asik setahu saya, kalau Ethereum itu dia menggunakan GPU, jadi kadena mengikuti Bitcoin ya. Kalau setahu saya Bitcoin pakai asik, kadena menggunakan asik berarti dia mengikuti Bitcoin. Nah, tidak tahu apakah ketika alat miningnya itu berbeda, apakah bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Apakah kadena bisa dibandingkan dengan Ethereum, hash rate-nya itu saya kurang tahu. Tetapi ini setidaknya memberikan indikasi bahwa ini menurut saya cukup tinggi. Kalau untuk Bitcoin bagaimana? Untuk Bitcoin dia masih yang paling tinggi, dia berada di level ini 180 exa hash. Jadi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kadena. Jadi ini normal ya teman-teman, normal. Memang harusnya Bitcoin itu paling tinggi karena dia yang paling banyak adopsinya di dunia ini. Tapi ini yang menjadi pertanyaan saya. Apa yang menyebabkan kadena itu lebih tinggi hash rate-nya dibandingkan dengan Ethereum yang adopsinya itu jauh lebih tinggi. Aplikasi-aplikasi terdesentralisasinya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan kadena. Nah nanti akan saya tunjukkan datanya itu atau memang kita tidak boleh membandingkan secara langsung karena beda alat miningnya. Nah itu saja itu mengenai ini keamanannya itu. Yang mereka klaim itu seperti Bitcoin. Ya kita bisa lihat kalau ya beda-beda sekitar seribu, beda sekitar seribu ininya. Tapi ini lumayan berada di level yang tinggi untuk security-nya. Nah oke, smart control yang lebih mitar dan narasi yang dibawakan oleh kadena adalah Bitcoin dan Ethereum killer. Nah untuk mengenai ekonomisnya ini juga penting karena menyangkut soal harganya. Tentu saja ini yang menjadi informasi yang penting bagi kita karena bisa menunjukkan seberapa besar kenaikan daripada kadena ini. Market cap di hari sekarang itu tanggal 3 September adalah 307 juta dolar. Supply yang tersirkulasi itu 200 juta. Total supply-nya 1 miliar. Jadi sudah ada 20% yang sudah tersirkulasi. Dia bermain jangka panjang. Jadi dia masukkan sedikit-sedikit dulu dan dari miner-miner lah mereka akan mendapatkan koin-koin kadena tersebut untuk menambahkan jumlahnya di circulating supply-nya tersebut. Jadi sumbernya itu berasal dari miner-miner. Oke tetapi ada informasi kalau untuk ininya saya bisa simpulkan biasa-biasa saja masih banyak koin juga yang total supply-nya itu maksud saya supply yang tersirkulasinya itu sekitar 5%, 10%, 20%. Tetapi secara jangka panjang kalau misalnya dia ada mencapai all-time high-nya lagi dan circulating supply-nya itu masih kecil, maka dia secara jangka panjang akan susah all-time high. Dan ini adalah total value lock-nya hanya 8 juta saja. Jadi ini perlu di-highlight. Ini saya ambil di DeFi Lama, salah satu website yang menampilkan informasi soal perbandingan blockchain. Total value lock-nya jadi orang simpan di ekosistem ini ada berapa duit. Kadena di urutan ke 68 ini diurutkan berdasarkan ininya jumlah yang orang masukkan ke dalam ekosistem tersebut. Dan kalau urutannya bawah itu, itu bukan berarti dia itu murah, bukan. Tetapi menunjukkan bahwa adopsinya itu belum banyak. 8 juta ini kecil menurut saya dibandingkan dengan market cap-nya yang sudah 300 juta. Nah, jadi ada satu indikator yaitu market cap per TVL, market cap per TVL, itunya adalah perbandingan antara market cap-nya 300 juta-nya ini dibagi dengan total value lock-nya, uang yang ada di dalam ekosistem tersebut. Apakah di DeFi-nya, apakah di DEX-nya, di likuiditas-likuiditas lainnya, itu 37 kali. Kalau misalnya teman-teman melihat yang coin lainnya, seperti GMX, itu total value lock-nya itu dia cukup tinggi. Jadi total value lock-nya itu cukup tinggi, sama seperti market cap. Jadi ini semacam analisa fundamentalnya, mungkin seperti PE ratio juga, itu 1. Jadi kadena 37 itu terlalu kecil. Jadi total value lock-nya itu perlu ditambah lagi, perlu setidaknya minimal sebanyak market cap-nya. Agar tidak menimbulkan rasa kalau ini terlalu, ini apa namanya, market cap-nya itu terlalu gede. Penambahan dari total value lock-nya itu sebulan terakhir ini cukup bagus, ada 43 persen. Itu didukung oleh 2 DEX baru mereka, dari beberapa bulan lalu dia launching, ini KDEX dan KDSwap, ini DEX. Jadi kemungkinan orang-orang memprovide likuiditas di sana. Jadi taruh pair coin ini dan coin itu di dalamnya. Kemudian sebulan terakhir itu cukup bagus performanya. Ini sejak Agustus, awal Agustus, dia lumayan naik dari setelah dia rata di bulan Mei sampai Agustus ini. Jadi ini yang memberikan sumbangsi terbesar kepada total value lock-nya untuk kadena. Menurut saya masih perlu lebih besar lagi, agar bisa memberikan semacam keyakinan lebih kepada calon investor yang ingin membeli coin kadena, agar koin kadenanya itu bisa naik harganya. Itu harus dimulai dulu dengan apakah ininya itu bisa diadopsi oleh lebih banyak orang lagi atau tidak. Jadi minusnya itu ada di situ. Jadi market cap per TVL-nya itu kurang baik. Kalau untuk technical analysis-nya itu bagaimana? Technical analysis-nya itu harganya itu cenderung berada di bawah. Jadi menurut saya ini merupakan daerah buy. Apalagi dia sudah sempat naik dan sekarang turun. Dia membentuk yang namanya higher low di sini. Higher low ini bisa menjadi daerah support selanjutnya yaitu di 1,5 dolar. Itu pas sekali dan garis ini menghubungkan low-low sebelumnya. Dan menurut saya kalau dari segi kita mau investasi, kita taruh ini untuk jangka panjang tunggu sampai dia naik lagi, itu menurut saya bisa dilakukan karena dia sedang berada di low-nya. Low-nya itu, ini dia low-nya itu, itu dekat dengan low yang sebelumnya setelah terjadi parabolic pump di posisi ini. Jadi, ketika harga itu sudah mulai mendatar seperti ini, itu adalah waktu yang tepat untuk membeli. Menurut saya ya, menurut saya, menurut kebiasaan dari saya, itu dari sini kita hanya perlu menunggu dengan sabar saja. Karena harga itu tidak bisa langsung naik ketika kita tahu bahwa ini sudah mendatar, sudah bottom, berarti sudah masuk masa akumulasi. Tidak bisa ketika kita tahu ini langsung beberapa hari kemudian itu dia naik harganya. Tapi ini membutuhkan kesabaran, kita tunggu market Bitcoin, Ethereum, dan market crypto mulai bergairah lagi. Maka saya yakin kadena juga akan ikut naik ya. Jadi, secara technical analysis ini tidak masalah, bagus. Harganya itu berada di bawah, jangan memiliki kebiasaan untuk membeli ketika harganya itu lagi di atas-atasnya. Itu nanti risk-nya itu lebih besar daripada reward-nya. Nah, kalau di posisi ini, kalau teman-teman yakin crypto masih akan tetap ada, Bitcoin masih tetap akan ada, dan kadena punya fundamental yang kuat, teman-teman yakin akan hal-hal tersebut, maka nanti juga akan naik beberapa kali lipat, bisa 10 kali lipat juga atau lebih ya. Karena altcoin memang bisa begitu. Kalau dari ininya, social medianya ini cukup banyak follower-nya, 250 ribu. Kemudian ini ada Reddit juga. Dan di CoinGecko dia banyak yang di-like ya. Jadi ada sekitar 100 ribu orang yang meng-like di ini. Jadi cukup banyak juga menurut saya kadena. Dan disering dipromosikan oleh YouTuber Chico Crypto, dan beberapa YouTuber lainnya, mungkin Altcoin Daily juga suka ngomongin soal kadena ini. Jadi itu adalah analisa review, special review Altcoin Kadena ini. Secara singkat, teman-teman bisa tanyakan mengenai kadena ini di kolom komentar. Dan kesimpulannya adalah, narasinya menurut saya, posisi sekarang narasinya itu sedang berada di layer 2, yang lebih kuatnya. Jadi narasi kadena itu dia adalah L1 killer atau Bitcoin dan Ethereum killer. Dia bersaingnya itu di layer 1, seperti Avalanche, Solana, Harmony, Atom, Polkadot, Cardano, itu adalah layer 1. Tapi narasi sekarang itu adalah layer 2, jadi saya kasih lampu kuning, supply-nya itu 20%. Lampu kuning, biar bisa lampu hijau bagaimana? Nah, setidaknya ada 50% supply-nya itu, jadi kalau ini kan masih harus bertambah 5 kali lipat lagi. Kalau misalnya dia sudah 50%, maka dia harus bertambah 2 kali lipat lagi, agar jadi 100%. Total supply ini, circulating supply, ini berpengaruh terhadap harga di masa jangka panjang. Namun untuk TVL per market cap-nya, ini terbalik, market cap per TVL-nya, itu lampu merah, dia tidak mendapatkan banyak traksi, mendapatkan banyak adopsi. Sangat kelihatan sekali di ininya. Total value lock-nya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan, misalnya kita bandingkan dengan koin-koin lainnya di sini. Ini adalah blockchain-blockchain lain, tapi kadena itu berada di urutan ke-68, ya. Kalau kita lihat, yang pertama itu adalah Ethereum, jelas pasti ini merupakan yang tertinggi. Total value lock-nya, orang-orang yakin dengan Ethereum. Dia sudah punya nama, Binance Smart Chain, ini ketiga, Tron, kedua dia pemain-pemain lama. Tapi harus ada PR yang besar untuk kadena bisa menarik lebih banyak orang lagi untuk menambahkan total value lock-nya ini, sehingga kadena akan bisa dinilai worth it untuk membelinya bagi calon investor besar. Dan secara technical analysis ini tidak masalah, harganya itu berada di bottom. Jadi, reward-nya itu lebih besar dibandingkan dengan risk-nya. Kalau misalnya saya beli, kalau misalnya saya ingin beli, juga saya beli sekarang, saya akan tunggu saja ketika dia market pump lagi, market mulai bergairah lagi, mulai banyak good news-good news yang diberitakan oleh media. Atau misalnya tiba-tiba Amerika mulai memprint, mencetak uang lebih banyak lagi, market akan berbalik arah dan kadena juga bisa menjadi salah satu yang pump secara parabolik. Bukan tidak mungkin itu akan terjadi. Jadi, itu adalah analisa singkat mengenai kadena. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.